Chiori, salah satu karakter yang kemarin-kemarin tuh lagi hype-nya teman-teman Tapi gak tau kenapa kok sekarang Chiori ini udah turun hype-nya Apa gara-gara drip marketing kemarin yang membuat kalian itu hype gitu? Ya, betul sekali, yaitu Alexino Nah, disini sudah dirilis untuk karakter demonya si Chiori teman-teman Dan disini Bang Wisi juga belum lihat sebagus apa untuk demo karakternya Nah, kita akan lihat guys ke depannya apakah hype-nya Chiori ini bakalan hilang gara-gara si Alexino Sebelum kita bahas itu, kita akan lihat sama-sama untuk demo karakternya ya Dan ini dia Oke, ini dia guys Ini langsung aja Bang Wisi yang dub Japan ya Karena untuk Chiori ini Bang Wisi tertarik dengan dub Japan-nya aja sih Sangat-sangat bikin ketagihan gitu suaranya Jadi, lebih ke fashion ya guys ya Untuk temanya Wow Ya, emang ini suaranya bikin candu banget lah ya si Chiori ini ya Keren sih, memang untuk play style-nya dia pake dual sword gitu kan Ya, musiknya chill banget sih ini Chill banget Oh, keren 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 Oh, berhubungan dengan pupetnya ya Bonekanya Oh, mantap lagunya ya Ngecil banget guys Ya, kayak taruhnya anggun juga gitu kan ya Wow, luar biasa Keren 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 Oh, ini Kirara ya Oh, itu udah di fontain semua tuh tadi ya Kirara doang Kirara doang dari Inezuma Waduh, kombo banget itu ya guys ya Chiori sama Nafia Jangan-jangan ya bisa jadi sih Hehehe Sama-sama Geo gitu kan Oh, iya betul ya guys ya Chiori itu Chiori itu Apa pelit banget sama senyuman gitu kan Hmm, apa itu? What? Apaan tuh? Wait, apaan itu guys yang jatuh? Vision? Atau apa ini ya warnanya nih? Wah Nggak ngerti aku guys ini apa yang jatuh di deket Chiori guys Entah itu Vision, entah itu Aksesoris, entah itu apa ya Gambarnya nggak terlalu jelas gitu Menurut kalian ini yang jatuh itu apa guys ya? Di deket Chiori Oke, untuk demo karakternya ya menurut Mbak Weezy udah lumayan bagus lah Walaupun memang ada yang lebih bagus gitu kan di karakter-karakter sebelumnya Ya wajar sih memang kalau misalkan si Chiori ini kalah hype-nya dengan Arlesino Yang dimana sudah di deep marketing oleh Mihoyo kemarin gitu guys ya Bahkan di sini pun untuk trendingnya aja saling balap-balapan guys Untuk yang ada di Aks ya atau Twitter Ada juga yang Robin, ada juga Arlesino dan juga ada Chiori teman-teman ya Jadi Chiori ini masih dalam pembahasan tapi kalah telak dengan Arlesino Seperti itu teman-teman Arlesino ini banyak banget pembahasannya bahkan sampai hampir 300k postingan Nah Robin ini kan baru-baru ya jadi ini udah 63k postingan Itu padahal baru beberapa jam yang lalu Nah kalau untuk Chiori ini masih dalam waktu kurun 10,5k postingan Ya masih terbilang oke lah untuk Chiori ini Walaupun digeput dengan Arlesino yang dimana banyak banget yang menunggu karakter ini teman-teman Hmm oke lah Ada juga beberapa orang yang ngeskip karakter ini demi Arlesino Waduh gila guys guys So tapi guys suara Chiori itu bikin candu Apakah Lerila meng-skip suara yang bikin candu ini? Hmm kayaknya perlu dipikir-pikir lagi ya Walaupun memang orang-orang banyak yang gak suka dengan elemen Geo Gak tau kenapa orang-orang gak suka dengan elemen Geo ya Banyak alesannya gitu loh Ada yang bilang gak bisa divariasikan lah untuk reactionnya Ada yang bilang kit Geo itu terlalu monoton lah Dan sebagainya lah Cuman mengadalkan kristalis lah Dan lain-lain Tapi buat temen-temen nih yang gak mikirin hal itu Mungkin bisa menjadi pertimbangan buat gajah si Chiori sih Well jujur aja memang karakter Chiori ini ada plus dan ada minusnya teman-teman Semua tergantung dari kalian deh ya Dan juga tentu aja primogam kalian Mau gajah yang mana? Chiori ataupun alesino Silahkan kalian pikirkan matang-matang Kalau Bang Wizi sih Kalau bisa duanya Ya kenapa tidak gitu kan? Gimana guys menurut kalian mengenai demo Chiori? Dan apakah kalian bakalan gajah? Coba komen di bawah ya Siapa tau aja kalau kalian gajah Chiori bakalan senyum So itu aja untuk videomu kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye bye Sub indo by broth3rmax